Hangatnya mentari pagi mengiringi perjalanan gue dan Sonia untuk menjelajah keindahan alam Indonesia. Kita akan mendatangi sebuah desa yang berada tepat di kaki Gunung Sumbi yang biasa dikenal sebagai Nepal Vanjava. Penjelajahan kita kali ini ditemani skuter metik dengan desain futuristik dan met, yaitu Honda ADV 150. Udah siap menjelajah barang kita? This is my trip, my adventure! Wow, keren juga nih. Mantain dulu ada di sini. Iya, bagus ya. Wow, kita langsung dihadapkan suguhan view peradangan indah yang memanjakan mata nih. Berbagai tanaman sayur-mayur berjejer sepanjang mata memandang. Gak heran kalau desa suku makmur ini dijuluki sebagai surga sayuran. Kita tegas lagi. Yuk! Gue udah mau sampe nih. Eh, eh, Kas, tunggu deh. Kayaknya apa gue lho, Bet? Lo ada powerbank gak? Gak perlu bawa powerbank kalau menjelajah pakai Honda ADV 150 ini. Karena di motor ini ada power chariot-nya. Lo baru tau kan? Serius lho. Motor ini bisa nge-charge. Wah, canggih banget sih motor lo. Udah bisa nge-charge, bagasinya luas. Bahkan tas ransel sama perengkapan lainnya muat dalam satu bagasi. Udah pasti muat dong. Ini kan big scooter, jadi bagasinya gede banget. Nah, gak perlu ribet lagi nih kalau bawa barang yang banyak. Semuanya bisa masuk ke dalam bagasi. Dijamin aman. Eh, tunggu. Tapi ngomong-ngomong, hape gue nge-charge-nya gimana aja? Nih, nge-charge ya. Di konsol depan sebelah kiri. Nih, kosel ya. Tinggal colok ke hape, langsung nge-charge deh. Wih, dih. Nanggi kan? Keren banget, amaze lho gue. Oke. Kita berangkat gimana? Berangkat! Akhirnya kita sampai juga di salah satu desa wisata yang ada di Magelang. Bernama Balkondes Wanurejo. Wow! Baru sampai, kita langsung disambut dengan alunan angklung yang merduni, guys. Memasuki area Balkondes Wanurejo, kita langsung disambut dengan beberapa jajaran pendopo rumah joglo yang menjadi ciri khas rumah di Jawa Tengah. Wah, kayaknya ada yang lagi latihan nari tuh, guys. Langsung kita samperin, yuk. Kentalnya budaya Jawa yang masih dilestarikan di sini membuat gue dan Sonia semakin penasaran untuk mengenalnya lebih jauh. Di sini, kita berkesempatan untuk berlatih tarian wayang orang dengan para penari di sini. Tarian wayang orang atau wayang Wong dalam bahasa Jawa adalah wayang yang dimainkan menggunakan orang sebagai tokohnya dalam cerita. Batik Indonesia sudah terkenal sampai internasional. Motif batik di setiap daerah pasti berbeda-beda. Salah satunya batik khas mageleng ini yang menjadikan unsur alam sebagai motif batiknya. Menikmati aneka makanan di angkringan sambil diiringi alunan musik angklung yang merdu kayak gini, hmmm, bawaannya jadi betah lama-lama di sini. Tanya, kita tegas lagi. Gue mau ngajak lo ke suatu tempat yang baru nih. Gue yakin ini bakalan jadi pengalaman yang baru buat lo. Serius lo? Lo mau jago gue kemana sih? Udah, ikut aja. Yuk, nasaran. Siap, saya pakai helm dulu. Oke. Ini kayaknya anginnya lumayan kenceng nih. Bentar ya, gue mau naikin windscreen dulu. Oke. Nah, biar angin yang ngelengbusnya, dak. Yo, ik. Siap? Menjelajah ditemani Honda ADV 150 membuat penampilan gue semakin sporty karena desain motornya yang futuristik dan keren abis. Akhirnya, sampai juga kita digerojogan kapuhan yang persisnya terletak di daerah Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Gerojogan kapuhan terjadi karena adanya aliran sungai yang dibuat bendungan. Karena debit airnya yang mengalir cukup geras seperti air terjun dan berbentuk bertingkat-tingkat ini menjadi magnet tersendiri untuk para pengunjung. Lokasi ini sih cocok banget buat kalian yang pengen healing. Menikmati pemandangan air mengalir yang indah dari atas batu besar ini bikin hati dan jiwa tenang. Manceng! Manceng! Untuk sampai di Nepal, Vanjava, kita harus menempuh perjalanan selama 1 jam dari kota Magelang, Jawa Tengah. Walaupun jauh, tapi seru banget. Wah, akhirnya sampai juga. Wah, Q di sini ternyata pengen banget ya. Banget. Gimana motornya? Enak kan? Gak bikin capek. Banget. Asli gue bener-bener gak capek sama sekali lo, Fas. Padahal tadi kita perjalanan lumayan jauh, terus udah gitu kita mampir ke beberapa tempat yang terjalan digalikan. Lu ngerasa gak sih? Joknya tuh empuk banget. Gue nyaman banget duduk di motor ini. Nah, iya kan? Gue emang sengaja beli Honda ADV 150. Karena handlingnya mantep. Buat jalanan belok-belok, tanjakan, lurus. Pokoknya gak berasa capek sama sekali. Dan, walaupun perjalanannya berjam-jam, bawahnya pengen ngegas terus buat menjelajah. Eh, yaudah gue udah gak sabar nih. Buat menikmati keindahan Nepal-Fanjava. Abis itu kita langsung gas menjelajah lagi. Cakep? Oke, setuju. Go! Akhirnya perjalanan kita sampai di Busun Butuh, atau yang lebih dikenal dengan Nepal-Fanjava. Sebuah desa yang menawarkan keunikan pemandangan, berupa rumah penduduk di lereng gunung, yang seolah bertumpuk-tumpuk seperti di negara Nepal. Karena berada di kaki gunung sumbing, menjadikan hampir seluruh wilayah Nepal-Fanjava sering diselimuti kabut. Nih, kayak yang sedang kita rasakan ini, guys. My trip, my adventure! Penjelajahan gue dan Sonia gak berhenti sampai di sini. Kita masih menjelajah keindahan Indonesia pastinya, ditemani Honda ADV 150. This is my trip, my adventure. I'm long in outer space.